Halo, selamat datang di channel tutorial Pada kesempatan kali ini kita akan bahas Bagaimana sih caranya banyak penonton saat melakukan live streaming di tiktok Tahu gak sih teman-teman, sebenarnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi Supaya live streaming kita bisa banyak penonton loh Apa aja sih faktornya? Nah, faktor yang pertama adalah dari tampilan wajah kita guys Aduh, susah ya kalau mandang fisik Tapi memang gitu sih kenyataannya Biasanya orang suka ya kalau lihat oh dia ganteng, dia cantik Jadi gak bosan gitu lihat live streaming orang yang ganteng atau cantik ini Coba kalian perhatikan deh beberapa live streaming menonjolkan kecantikan atau kegantengan dari para konten kreatornya ya Kayak ada daya tarik tersendirinya gitu Tapi gak sepenuhnya ini benar sih Live streaming juga bisa rame karena public speaking kita Cuma sih menurut saya kalau wajahnya cantik atau ganteng tapi tidak ada public speakingnya Atau tidak ada hiburan atau edukasi yang bisa kita dapat dari live streaming tersebut Jadi faktor kedua yang mempengaruhi adalah public speaking Jadi kalau kalian punya public speaking yang bagus, cara bicara kalian tertatar dengan baik Kalian mau berbagi ilmu kepada banyak orang Pasti deh banyak penonton akan bertahan di live streaming kalian Jadi ini memang beberapa faktor alami yang harus ada di live streaming Pertama ada daya tarik dari secara fisik Kemudian dari apa yang disampaikan informasinya Kalau kalian menyampaikan informasi dengan baik dan memang dibutuhkan oleh para penonton Pasti deh mereka akan selalu setia menontonin live streaming kalian Dan banyak juga para live streaming yang menyajikan informasi tanpa ada memperlihatkan wajah Karena ini juga bagus karena yang ditonjolkan adalah edukasinya Nah kalau cara yang gak alami gimana? Jadi ada cara buatan yang bisa kalian lakukan untuk buat live streaming kalian juga rame Misalnya kita buka untuk bagian live-nya ketika kalian mau siarkan live Kita perlu atur beberapa hal guys Langsung aja kalian klik bagian pengaturan Nah disini nih sebelum kalian lakukan live kalian perlu atur beberapa hal terlebih dahulu Mungkin kalian bisa atur untuk kualitas videonya Kalian juga bisa lihat-lihat menu yang ada di bagian bawah sini Aktifkan hadiah live, galeri hadiah Setelah itu kalian juga bisa lihat ada peringkat, pengaturan komentar Dan klik juga yang bagian pengungkapan konten Di pengungkapan konten ini kalian perlu klik Dimana disitu kalian perlu aktifkan, ungkapkan konten live Kalian centang merek sendiri Lalu kita simpan pengaturan ini Jadi kita klik lanjutkan Setelah itu kita bisa langsung siarkan live kita dengan klik tombol siarkan live Udah ya, udah selesai pengaturannya Sekarang kalian bisa coba Apakah beberapa faktor ini memang sangat mempengaruhi banyak atau tidaknya penonton di live streaming kalian Terima kasih sudah simak video ini Video yang membahas beberapa faktor supaya video live streaming kalian bisa rame Semoga bisa bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe jika kalian suka video ini Kalian juga bisa tuliskan komentar di bagian kolom komentar Thank you sudah simak Sampai jumpa lagi di next video Terima kasih sudah menonton